Intro Kamzat Cimaev adalah salah satu bintang UFC yang paling cepat berkembang Dengan rekor tak terkalahkan yang mengasankan dan kemampuannya untuk berbicara tanpa henti Dia telah mengumpulkan basis penggemar yang sangat besar untuk dirinya Kamzat berhasil mengamankan kemenangan melalui keputusan juri atas kamar Usman Ia diyakinkan bahwa akan mendapatkan perebutan gelar Namun nyatanya UFC tidak memberikannya kesempatan Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan Kini Cimaev telah memanggil mantan juara kelas menengah UFC Dan sekarang menjadi juara kelas berat ringan Alex Pereira untuk sebuah pertandingan Dia memposting foto dirinya dan Pereira Serta menandai CEO UFC saat ini Dana White dan mengatakan Biarkan aku menghabisinya Ungkap Cimaev Alex Pereira sendiri adalah seorang striker elit Ia adalah juara dua divisi kickboxing glory yang pertama Berhasil memukul knockout Israel Adesanya dan merebut gelar juara kelas menengah Dan kini ia juga telah merebut gelar juara kelas berat ringan Pereira adalah juara divisi ganda ke-9 Di sisi lain Cimaev belum pernah memenangkan gelar juara Kini para penggemar mengejek Cimaev Seorang pengguna media sosial bernama Mike berkomentar Bro, kamu saja tidak dapat mengalahkan Usman yang bertarung tanpa pemusatan latihan Jangan banyak bicara Penggemar lain bernama Obsession MMA juga mengatakan Kamu akan tidur jika hook kiri itu mengenai dagumu Seorang penggemar bahkan memanggil dan memintanya untuk bertarung melawan Paolo Costa Di UFC 297 di Toronto Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar Jan Blachowicz berpendapat bahwa penundaan bertarung yang lama kemungkinan akan berdampak pada laga Jamahal Hill vs Pereira Banyak yang mengharapkan Hill untuk mendapatkan kesempatan berikutnya melawan sang juara kelas berat ringan yang baru saja didobatkan Alex Pereira Yang sukses menghentikan jiri Pro Haska melalui knockout pada 11 November lalu untuk memperebutkan gelar yang masih kosong di kartu UFC 295 Setelah kalah dari Pereira dalam sebuah keputusan tipis yang ia kira akan dimenangkannya Blachowicz berpendapat bahwa poatan memiliki sedikit keunggulan atas Jamahal Hill Yang akan kembali dari cedera otot Achilles yang mengharuskannya untuk menjalani operasi Kita akan melihat bagaimana performanya setelah cedera karena terkadang sulit untuk kembali dalam kondisi prima Anda masih memiliki sesuatu di belakang kepala Anda bahwa Anda harus menjalani operasi dan Anda akan kembali Anda tidak tahu bagaimana kemampuan kaki Anda Jadi aku tidak tahu Pada saat ini aku akan menaruh uangku pada Alex Pereira Ungkap Jan Blachowicz Blachowicz sangat ingin kembali bertanding dengan Pereira Jika ia mampu melewati Alexander Rakic dalam laga ulang mereka Pada Januari mendatang Ia berharap dapat tampil sebagai penantang teratas kelas itu Jika Pereira akan bertarung melawan Hill dan dia akan menang Aku yakin bahwa aku akan menang melawan Rakic Maka laga ulang ini UFC harus memberikannya padaku Karena pertarungan kami kemarin diputuskan oleh kartu skor yang tipis Dan aku yakin bahwa juri kala itu memberikan keputusan yang buruk Jadi mereka harus memberikan pertandingan ulang ini kepadaku Aku bisa menjadi petarung cadangan Tidak masalah Anda hanya duduk disana menunggu Menonton laga Dan mereka memberikan Anda uang Maka mengapa tidak Tutup petarung asal Polandia tersebut Islam Makachev telah mencetak pekor yang mengesankan dan memiliki perjalanan yang luar biasa di UFC Kemenangan knockout pada ronde pertama baru-baru ini atas Vokanovski membuat komunitas MMA terkejut Laga utama kartu UFC 294 menampilkan dominasi Makachev Dan penampilannya telah menarik perhatian dari para petarung lainnya Termasuk seorang petarung kelas menengah yang berbagi perspektif tentang Makachev Kemenangan Makachev yang lalu berlangsung telak Membuat banyak penggemar dan petarung terkagum-kagum Dalam sebuah wawancara Terikus Duplesis menyatakan perubahannya dari yang tidak mengagumi gaya bertarung Makachev Kini telah menjadi seorang penggemar sejatinya Aku tidak benar-benar menjadi penggemar Islam pada awalnya Gaya bertarungnya membuatku selalu berpikir bahwa aku tidak suka menontonnya Dan sekarang aku harus menarik kembali kata-kataku Karena pria itu sangat hebat Dan cara dia maju ke depan dan mengkiu Vokanovski sungguh luar biasa Setelah UFC 294 Banyak penggemar dan bintang MMA yang memuji Makachev atas penampilannya itu Khususnya Duplesis yang sebelumnya tidak menyukai gaya bertarung Makachev Dan bukanlah seorang penggemar Mencabut pernyataannya sebelumnya Setelah Makachev mencetak nokpot atas Vokanovski dan secara terbuka memujinya Duplesis sendiri dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam kartu UFC 297 Pada tahun 2024 mendatang Dalam ajang ini ia akan memperebutkan gelar juara kelas menengah menghadapi Saint-Srichland Apakah dalam perjalanan karirnya ke depan Duplesis akan dapat mengimplementasikan gaya bertarung Makachev Kedalam rencana permainannya sesuatu yang wajib untuk kita nantikan Dalam sebuah video terbaru di kanal youtube Daniel Cormier Ia berbicara tentang porier yang akan bertarung melawan Makachev untuk memperebutkan gelar juara kelas ringan Meski banyak yang percaya bahwa porier tidak layak mendapatkan perebutan gelar melawan Makachev Namun Cormier berpikir sebaliknya Cormier berpikir bahwa pertarungan porier berikutnya bukanlah menghadapi MacGregor Walau porier mungkin tidak akan mendapatkan perebutan gelar dalam waktu dekat Ia masih memiliki banyak laga yang dapat dijalani Porier dan Deci memiliki rekor satu sama Maka sebuah laga ketiga akan menciptakan banyak gebrakan Dustin Poirier juga dapat bertanding ulang dengan cales Olivera Tergantung siapa yang akan dipilih oleh UFC untuk melawan Makachev Poirier juga selalu mengincar laga melawan Connor Karena kedua pertarungan ini memiliki permusuhan yang cukup besar Antara satu sama lain untuk membuat laga tersebut menjadi kenyataan Sebagai tambahan dengan pertarungan terakhir mereka yang berakhir dengan penghantian oleh dokter Banyak penggemar yang menyerukan agar mereka kembali melakukan pertarungan trilogi Bagaimana ini menurut kalian? Apakah layak Dustin Poirier bertarung menghadapi Islam Makachev? Tulis di kolom komentar Islam Makachev mengejutkan dunia saat ia mengalahkan Alexander Vokonovsky di UFC 294 Pertarungan pertama antar keduanya membuat banyak orang mempertanyakan keputusan juri Namun penampilan Makachev di pertarungan kedua dengan menghatikan Vokonovsky Membuat gebrakan besar dalam peringkat poin-forpon Setelah kemenangan itu Makachev terdorong ke peringkat teratas Melengserkan sang legenda John Jones yang dianggap banyak orang sebagai petarung terbaik yang pernah menghiasi oktagon Perubahan dalam peringkat poin-forpon menimbulkan perdebatan bagi banyak orang Dan nama terbaru yang mempermasalahkannya adalah mantan rivalnya Bobby Green Dalam sebuah wawancara dengan diskemo Bobby Green mengungkapkan bahwa ia masih menganggap John Jones sebagai petarung poin-forpon peringkat pertama Dalam wawancara tersebut, Bobby Green mengatakan Aku rasa John Jones masih berada di atas Anda harus selalu memberikannya kepada John Jones John Jones telah mengerahkan seluruh kemampuannya Dan tidak ada yang dapat melakukan apa yang telah dilakukannya Ungkap Bobby Green Sampai Islam Makachev mulai bertarung di divisi lain Dan menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi petarung berkaliber berbeda seperti itu Maka ia dapat menjadi penentu kemenangan Bobby Green kemudian menempatkan Alexander Vokonovsky lebih tinggi dari Makachev Dengan mengatakan Aku masih akan mengatakan bahwa Vokonovsky akan menjadi nomor dua dan kemudian dia akan menjadi nomor tiga Aku masih menempatkan Fox sebagai petarung peringkat nomor dua Pria itu mengalahkan semua orang, bertarung dengan semua orang Itulah poin-forpon yang sebenarnya Aku akan mengatakan Jones, Vokonovsky, lalu mungkin Makachev Islam Makachev tentu saja memiliki beberapa penentang saat ini Namun mungkin hal itu akan berubah jika ia mengalahkan mantan penguasa divisi kelas ringan Charles Oliveira dalam laga ulang mereka Makachev tampil mendominasi saat menghadapi Oliveira dalam laga pertama Makachev menyelesaikan pertarungan itu melalui kuncian pada ronde kedua Oliveira berhasil bangkit dan kini menjadi penantang teratas setelah mengalahkan Benel Darius untuk mendapatkan perebutan gelar sekali lagi Di sisi lain Makachev telah menjadi solotan dalam divisi ini Para penggemar hanya perlu menunggu dengan sabar untuk melihat kedua petarung kelas ringan ini berlagah di dalam oktagon sekali lagi Jika Makachev mengalahkan Oliveira dalam laga ulang mereka Akankah gelarnya sebagai petarung pon-for-pon peringkat pertama akan dikukuhkan? Atau apakah orang-orang akan tetap tidak memberikannya pujian sampai ia memenangkan sabuk emas dalam divisi yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!